Halo, kembali lagi dengan DSReview disini. Pada kesempatan hari ini saya akan menunboxing Mi Home Security Camera 360 dari TAM ya. Disini kita bisa lihat untuk CCTV ini dari TAM, jadi disini ada garansinya 12 bulan waranti. Jadi CCTV yang beredar di pasaran itu ada yang untuk wilayah Cina dan ada yang global. Nah, untuk yang saya beli ini, ini yang global yang didistribusikan oleh TAM. Garansinya, jadi seperti ini tampak kotaknya ya. Jadi masih ada segel, terus disini kelihatan juga importernya, bisa kita lihat ya. Importernya dan untuk fungsinya sendiri sih seperti ini, bisa kelihatan ya. Ini kemasan dalam dusnya. Nah, disini juga ada keterangan, dilarang melakukan perubahan spekifikasi. Oke, bisa kita lihat kondisinya masih segel. Seperti ini. Bawanya lagi. Oke, ini juga kita mendapatkan panduan pengguna. Oke, daripada menunggu lama langsung aja kita unboxing. Dapatnya apa aja. Kalau biasa beli yang importer sendiri dari luar, itu biasa garansinya cuma paling lama setau saya, itu satu bulan. Kalau kita beli yang garansi resmi, ini garansinya 12 bulan atau satu tahun ya. Jadi lebih safety dan harga juga pun selisihnya cuma sedikit. Kayak ini, saya beli harganya Rp 599.000. Sedangkan kalau yang bukan garansi resmi, itu harganya Rp 499.000. Bedanya cuma Rp 100.000 doang. Tapi garansinya berbeda jauh banget. Jadi, kalian mending beli yang resmi aja ya. Oke, disini kita lihat. Kita dapat kotak. Kotaknya ini. AC-nya. Oke, kita dapat. Coba cek ya. Disini dapat kabel. Untuk kabelnya. Jenisnya masih micro USB ya. Kita sampingkan dulu. Terus. Ini dapet kayak semacam bracket ya. Terus buku. Oke, kita sampingkan lagi. Dan disini domnya. Atau kameranya. Oke, habis ya. Oke, disini. Kita unboxing. Nah, oke. Ini untuk CCTV-nya. Oke. Oke, tadaaah. Ini tampaknya. Oke, bisa kelihatan ya semua. Disini inputnya 5V 2A. Sampai terus tulisannya Mi Home. Oke. Sekian dulu unboxing singkat dari DS Review. Mengenai Mi Home Security Camera 360. Dari garansi resmi TAM ya. 12 bulan atau 1 tahun. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai CCTV ini. Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Terima kasih. Sekian dulu dari DS Review. DS Review undur diri dulu. Terima kasih. God bless. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.